tutorial cara ganti kampas depan Grandmac teman-teman oke pertama buka dulu bannya ya pastikan taruh bawah bannya buat safety teman-temannya misalnya dongkraknya harusnya sih mengasih jack stand jack standnya lagi habis ini teman-teman tapi kalau emergency taruh biar kalau jatuh buruk kena ban aman seperti itu jadi kendorkan cabut ya baut 14 di bawah kalipernya oke ini cabut menung simpan ya bautnya jangan dibuang kalau susah kita dicongkel bisa ini buka nah pemeriksaan juga teman-teman ini gajet gini-ginikan harus lancar ini buka jangan lupa serut taruh di sini teman-teman gantung lah nah kampasnya parah divis biasanya kampas itu teman-teman ya yang duluan lebih habis sisi belakang sini jadi langsung bersinggungan sama sumber tekanan itu piston pistonnya seperti itu oke ini sekalian kita lihat bawahnya tuh harus lancar usuk 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 ini lancar juga yang tadi sudah kita tes terus sekarang prosesnya adalah menekan piston seperti itu eh kampas yang situ yang dalam kita pasang dengan ya pakai yang luar aja dalam agak tebel baru kita masukin obengnya teman-teman ini baru kita kita tarik serut ya kan sampai mepet pokoknya dia seperti itu baru kita pastiin tarik lagi sampai-sampai full pokoknya oke sampai full masuknya teman-teman kalau sudah kira-kira full kita tarik angkat set ini dikembalikan teman-teman ke habitatnya untuk dibuang nah ini pistonnya sudah nempel kalau pas piston nempel gitu kiri-kiri kanan sudah teman-teman pastiin kita cek diatas biasanya akan tumpah ini namanya apa namanya remnya minyak remnya tuh ini sudah juga teman-teman juga di eksekusi nah ini spare part yang kita pesan sudah sampai teman-teman ya menggunakan bapak maksim kita teman-teman ini kampasnya yang sudah datang eh apa namanya kampas remnya kita teman-teman ini ya kita ganti kampasnya platnya ini simanti kita pasang kemudian jangan lupa kasih kris sedikit sini sedut kasih kris sedikit sini tempat persinggungannya nah udah oke baru kita pasang teman-teman pasang di sini nah pasangnya bawah pas seperti itu ini juga kita dipasang teman-teman bawah dan atas seperti itu kita dorong kita dorong dan kita masukkan teman-teman pastikan dia masuk dengan sempurna seperti itu nah nah seperti ini oke nah pas posisi sudah masuk kita kita putar ya begini kan oke oke karena memang bukan yang tipe kancingan ya kita puter nggak boleh ada suara aneh-aneh srek 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 tuh jangan kalau suara gesekan dengan dengan apa namanya dengan kampas itu biasa harus jernih seperti itu caranya juga bisa untuk ngecek bearing dan kalau kita gini kan jangan lupa dikencangin apa namanya 14 nya oke teman-teman ini sudah presidennya sudah baru pasang ban kita tes nanti ya nah perhatian juga teman-teman buat yang ganti kampas depan karena pistonnya dipencet sebelum jalan ya ketika mesin hidup kocok-kocok dulu remnya supaya pistonnya masuk karena kalau enggak gitu pas sudah jalan mengerim nanti kaget kok ambles remnya seperti itu oke itu aja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh